Intro Memperingati Hari Kesetuan Gerak PKK ke-47 Tahun 2019, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Polewali Mandar, Haja Jumria Ibrahim bersama pengurus TPPKK Kabupaten melakukan kunjungan ke kecamatan dalam rangka pembinaan 10 program pokok PKK. PKK Kecamatan Polewali mengikutkan 4 caban lomba, masing-masing hatinya PKK di Kelurahan Polewali, UP2K PKK di Kelurahan Lantora, IPATES, dan administrasi di Kelurahan Manding. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Polewali Mandar, Haja Jumria Ibrahim berharap Kabupaten Polewali Mandar tetap menjadi yang terbaik dalam lomba tingkat provinsi, Olehnya itu, TPPKK Kabupaten tidak sekedar melakukan penilaian, tetapi juga akan memberikan pembinaan bagi kecamatan yang dianggap layak mewakili Polewali Mandar ke tingkat provinsi. Dan saya harap untuk tahun ini, tetap selalu keormatan terbaik. Misalnya, karena penilaian, jadi nanti setelah kita menilai, kita membina juga, yang terbaik untuk pembinaan, nanti kita akan melihat yang mana yang nantinya yang kami akan datangin untuk pembinaan lagi untuk dibawa ke provinsi. Setelah melakukan pertemuan di kantor kecamatan Polewali, tim kemudian berkeliling ke beberapa kelurahan di kecamatan Polewali untuk melihat langsung kesiapan mengikuti lomba 10 program PKK. Tim Liputan Warta, Kominfo SP, Polewali Mandar Pesahil, Kominfo SP, Polewali Mandar Pesahil, Kominfo SP, Polewali Mandar Pesahil, Kominfo SP, Polewali Mandar